Seorang wanita tega menggugurkan kandungannya dan mengubur bayinya di kecamatan Curug Kembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Aksi tersebut dilakukan SF karena malu karena bayi yang dikandungannya merupakan hasil hubungan gelap dengan pacar. Kapolres Sukabumi AKBPD di Darmawansyah mengatakan, hubungan gelap itu dilakukan SF dengan pacarnya berinisial FI yang masih warga Curug Kembar. Kasus aborsi yang terjadi di daerah Curug Kembar dilakukan oleh tiga orang tersangka, yakni SF Wanita, FI pacarnya SF, N yang membantu mencarikan obat untuk menggugurkan kandungan SF. Korban bayi yang berumur lima bulan dalam kandungan, ujarnya, Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2022. Deddy mengatakan, SF mendatangi N untuk berdiskusi menanyakan cara menggugurkan kandungan. Diberikan solusi dibelikan obat, setelah itu anak dalam kandungan keluar dan dikubur. SF dan FI ini belum menikah, jadi hamil di luar nikah jadi merasa malu dia ingin menggugurkan kandungan tersebut, jelasnya. Namun, rencana SF berhasil terbongkar oleh Ketua RW setempat. Karena saat itu pacar SF meminjam cangkul untuk menggali tanah yang dicurigai Ketua RW. Pengungkapan kasus diketahui karena Ketua RW curiga dengan FI yang mana pada saat itu meminjam cangkul dan menggali tanah dan memasukkan sesuatu ke dalam tanah. Selang beberapa hari Ketua RW mencium bau yang tidak enak sehingga dibongkarlah gundukan tanah tersebut dan terdapat plastik hitam, janin dari anak SF, katanya. Akibat perbuatannya, SF, FI pun dengan N saat ini harus mendekam di sel tahanan Polres Sukabumi. Ancaman hukuman 10 tahun Undang-Undang Perlindungan Anak, barang bukti satu buah cangkul dan plastik warna hitam, ucap Deddy.